selamat menikmati langkah pertama kita larutkan terlebih dulu kukulatas marjanya kita larutkan dulu ya masukin ke dalam lada kemudian masukin 6 sendok makan air hangat dan kita aduk-aduk sampai tercampur rata semua selanjutnya kita pecahkan 2 putih telur kemudian masukin 6 sendok makan gula pasif atau sesuai selera ya teman-teman ini gulanya kemudian kita aduk sampai tercampur rata semua sampai gulanya larut ya teman-teman diaduk sampai gulanya larut selanjutnya masukin tepung terigu 6 sendok tepung terigu seperti ini ya teman-teman maaf ini lalu diayak supaya tidak ada tepung yang bergerintil lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata semua sampai tercampur rata semua lalu masukin 1 saset susu kental manis 1.4 sendok teh baking soda 1.4 sendok teh baking powder lalu kita aduk sampai tercampur rata semua ya teman-teman oh ya satu lagi 1.4 sendok teh garam dilupain kemudian masukin matsa yang udah dilarutkan tadi saya tambahkan ke warna hijau ya teman-teman supaya warnanya hijau cantik lalu yang terakhir kita tambahkan 6 sendok makan minyak goreng atau minyak sayur kita aduk sampai tercampur rata semua kemudian kita siapkan loyang dan olasi dengan margarin supaya tidak lengket ya teman-teman untuk ukuran loyang sesuai kita ya teman-teman mau pakai loyang yang seperti apa juga bisa lalu kita masukin adonan ke dalam loyang oke kemudian kita hentikan seperti ini supaya tidak ada kelembung udara kita dalam loyang lalu siap untuk dikukus pastikan panci kukusannya udah dipanaskan terlebih dahulu ya teman-teman saya menggunakan kukusan seperti ini tingko kalau teman-teman menggunakan kukusan yang seperti biasa jadi bisa ya Pak Aceh yang penting bisa untuk mengukus kemudian masukin adonannya kalau teman-teman menggunakan kompor gunakan api sedang ya teman-teman jangan terlalu besar kemudian ditutup dengan kain seperti ini supaya tidak menetes ya airnya di dalamnya dikukus kurang lebih 20 sampai 25 menit ini teman-teman udah 25 menit sekarang saya mau buka nah ini dia udah matang bolunya sekarang saya mau keluarkan dari panci oke sekarang keluarkan mau keluarkan dari loyang masih agak panas nah ini dia teman-teman bolu koko latus matanya udah jadi udah matang dan hasilnya menol-menol banget seperti ini buat teman-teman di rumah selamat mencoba ya resep dari saya semoga bermanfaat jika teman-teman suka video saya jangan lupa di like, komen, dan subscribe terima kasih selamat menonton! selamat menikmati